Mobil habis kebanjiran, dijual lagi, emangnya gak apa-apa? Dalam jual-beli mobil second, biasanya penjual selalu mengklaim barangnya bagus. Namun, apabila ternyata mobil pernah kebanjiran dan tidak diberitahu, maka pembeli dapat mengaporkan penjual sesuai UU Perlindungan Konsumen. Dan kasus di belakang ini nantinya akan diselesaikan melalui jalur perdata, kecuali saat pemeriksaan didapati niat jahat atau menipu. Menurut advokat Andi Saputra, hubungan penjual dan pembeli diatur dalam UU nomor 4 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di dalamnya terdapat hak-hak konsumen dan kewajiban penjual. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Dan untuk kewajiban penjual diatur dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Nah, untuk kasus tersebut, perbuatan showroom mobil dalam hal ini penjual itu dilarang dalam pasal 8 ayat 1 huruf F. Dan dapat dikenakan denda paling banyak 2 miliar rupiah atau penjara paling lama 5 tahun. Dan untuk penyelesaiannya, coba ikuti cara berikut ya. Permisi pak, saya mau melaporkan showroom ini karena tidak mau mengindahkan teguran saya. Pak, permisi pak, saya mau laporin orang ini jual mobil, tapi dia bohong sama saya kalau misalkan itu udah pernah kebanjiran. Intro Terima kasih telah menonton!